Kalau makanan aja bisa bite-size, kenapa tugas kamu enggak? So many projects, so many tasks, so little time. Mungkin relatabel ya, untuk beberapa dari kita. Hari ini kita lagi ngerjain satu project, terus nanti siangnya diajak meeting untuk ngomongin project yang lain lagi. Wah, semakin banyak project, semakin banyak task yang menumpuh. Kita terkadang bingung, mau nyelesain project yang mana dulu ya? Mau start yang dari mana dulu nih? Bahkan terkadang saking bingungnya, kalian enggak tahu start yang mana, sehingga enggak start sama sekali. Ujung-ujungnya ditunda, dan kalian cenderung untuk prokrasi nasib. Tenang aja, ternyata kita enggak sendiri. Karena ini nyatanya dialami oleh banyak orang. Penelitian Shina Iyenggar, seorang profesor dari Columbia University Business School, melakukan penelitian eksperimen untuk dua kelompok mahasiswa. Satu kelompok ditawarkan enam jenis pilihan selai di dalam topes untuk dibeli. Sementara, satu kelompok lagi ditawarkan dua puluh empat jenis pilihan selai. Mungkin kamu berpikir, kelompok yang lebih cenderung untuk membeli selai adalah kelompok yang ditawarkan dua puluh empat jenis selai. Tapi hasil penelitian tersebut adalah kebalikannya. Kelompok yang diberikan enam jenis pilihan selai saja, yang cenderung lebih tertarik untuk membeli selainya. Sama halnya ketika kita diberikan banyak proyek dan tugas-tugas. Kita cenderung untuk merasa overwhelmed-lewant, bingung menentukan mau mulai dari mana, dan ujung-ujungnya menunda tugas-tugas tersebut. Jadi, gimana caranya ya untuk dapat membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dikerjakan? Di video kali ini, kita akan membahas tiga metode yang bisa dipakai untuk memotong proyeks atau tugas-tugas yang kita punya menjadi lebih doable atau bite-sized. Ada Swiss Cheese Method, Salami Slice Method, dan Pomodoro Technique. Kita cek satu persatu ya. Pernah lihat Swiss Cheese? Swiss Cheese adalah keju yang memiliki lubang-lubang di teksturnya. Kita sering lihat keju Swiss ini dimakan oleh Jerry Mouse di kartun Tomen Jerry. Berbeda dengan Jerry, kita tidak akan memakan keju ini dalam keadaan utuh. Di Swiss Cheese Method, kita diajak untuk mengerjakan tugas sedikit demi sedikit, seperti membuat lubang-lubang yang acak di tekstur keju Swiss. Perlahan-lahan tugas yang kita kerjakan secara acak akan membuat lubang-lubang yang banyak, sehingga tanpa sadar kita sudah menghabiskan tugas yang kita miliki. Cara melakukan Swiss Cheese Method ini cukup simpel. Pertama, kita list down semua task yang akan kita lakukan untuk proyek-proyek yang ada. Kedua, pilih secara random satu task yang akan dikerjakan. Bisa berupa task yang lebih mudah ataupun yang paling cepat untuk diselesaikan. Setelah selesai, lanjut kerjakan task yang lainnya. Ulangi step-step ini sampai task yang kamu punya sudah selesai. Swiss Cheese Method ini sangat membantu kamu untuk mulai aja dulu, tanpa harus bingung, untuk mikirin persiapan yang harus kamu lakukan untuk memulai proyek yang kamu miliki. Tools yang bisa kamu pakai untuk Swiss Cheese Method ini adalah Google Keep. Kamu bisa buat checklist untuk setiap proyek dan kamu bisa centang setiap task yang sudah berhasil kamu lakukan. Metode yang kedua adalah Salami Slice Method. Sama seperti mengiris salami atau daging yang ukurannya besar. Di sini kita diajak untuk mengiris-ngiris proyek kita sehingga lebih mudah untuk dikerjakan daripada memakannya dalam keadaan yang tebal seperti sebuah salami yang tebal. Berbeda dengan metode Swiss Cheese, di sini kita diajak untuk mengerjakannya secara berurutan, bukan random. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat list dari task-task yang akan dikerjakan menjadi bagian yang paling kecil. Iris proyeknya menjadi task-task yang tipis. Kemudian kita bisa memulai untuk menyelesaikan tugas yang paling kecil atau paling awal di proyek tersebut. Ulangi step tersebut sampai semua task yang kita miliki terselesaikan. Tools yang bisa dipakai untuk membantu kamu mengiris tugas menjadi task yang tipis adalah Trello. Gunakan kart-kart di Trello untuk menyusun task yang paling besar menjadi task yang paling kecil. Metode yang ketiga adalah Pomodoro Teknik, di mana kita diajak untuk membuat komitmen singkat pada setiap task yang kita punya yang diukur oleh timer. Di antara task-task tersebut, kita bisa menyelipkan waktu break atau istirahat sebelum mulai mengerjakan task yang selanjutnya. Teknik ini cukup efektif, karena kita diajak untuk fokus dan menghilangkan distraksi yang ada ketika timernya berjalan. Teknik ini dikaitkan erat dengan tomat, karena penemunya menggunakan timer bentuk tomat yang ditemukannya di dapur, yang disebut dengan Pomodoro. Step untuk melakukan teknik ini adalah Pertama, pilih salah satu task yang sudah kamu list untuk dikerjakan. Kemudian, set timer handphone atau timer di laptop kamu selama 25 menit. Setelah timernya diset, mulai kerjakan task tersebut sampai timernya berbunyi. Saatnya untuk istirahat. Waktu break yang disarankan adalah 5 menit. Kamu bisa balas chat teman tim kamu dulu, atau bisa ambil minum di break yang singkat ini. Setelah break, ulangi step pertama sampai dengan step keempat sebanyak 3 kali. Pada ketiga kalinya, kamu boleh ambil break yang lebih lama, yaitu 15 menit. Teknik ini sangat cocok untuk tugas yang sifatnya seperti brainstorming atau research, ataupun yang membutuhkan fokus yang lama. Tools yang bisa dipakai untuk teknik ini adalah aplikasi Toggle, di mana aplikasi ini menyediakan timer versi desktop yang berguna untuk track waktu fokus kamu. Dengan app ini, kamu juga bisa jadi lebih tahu total waktu yang kamu habiskan untuk task tertentu. Bingung, mau mulai dari mana? Pakai Swiss Cheese Method untuk mengerjakan task-task kamu secara random, seperti lubang-lubang yang ada pada tekstur keju Swiss. Proyek kamu banyak, dan overwhelm duluan mikirinnya. Jangan panik, dan iris proyek kamu sehingga menjadi irisan tugas-tugas yang lebih manageable untuk dikerjakan. Punya tugas yang besar dan butuh fokus yang lama? Set timer kamu selama 25 menit, dan selipin waktu break selama 5 menit di antara tugas-tugas yang akan kamu kerjakan. Ingat, mengerjakan task-task yang kecil secara perlahan akan menyelesaikan tugas atau proyek yang besar. Plus, small wins yang kamu rasakan dari mengerjakan task yang kecil akan mendorong kamu untuk tetap semangat dalam melanjutkan tugas yang ada. Metode ini mungkin tidak seperti baju yang ukurannya all size, yang muat untuk semua orang. Kamu bisa pilih metode mana yang paling cocok untuk kamu, berdasarkan kecepatan kerja, ataupun tipe tugas yang kamu miliki. Seperti kata Chris Winfield, when your energy is focused on just one thing, then you become more powerful. Semoga ketiga metode tadi bisa kita pakai untuk tetap semangat dalam mengerjakan proyek-proyek yang ada. Saya Yolanda Samosir, and you just learn how to munch down your yummy tasks. Sampai jumpa di Talent Series berikutnya. Thank you for watching Talent Series. Don't forget to subscribe to our Talent YouTube channel to keep you updated for our next Talent Series. Find out more in Tokopedia NXT. See you in next Talent Series.